Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dea Ryanda Nah di video kali ini aku akan jelaskan lebih detail mengenai pembuatan puding semburat Oke yuk langsung saja kita simak cara membuatnya Pertama-tama kita akan buat dulu puding bagian dalamnya ya Di sini saya menggunakan agarasa rasa vanilla Saya menggunakan agarasa yang 10 gram atau yang ukuran besar ya Saya gunakan 1,5 bungkus Kemudian masukkan 200 gram susu kental manis atau sesuai selera Jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk menyetabilkan rasanya Kemudian tambahkan sekitar 5 tetes warna kuning tua Aduk-aduk sambil tambahkan 1200 ml air Kemudian kita masak dengan api besar sampai benar-benar mendidih Sambil menunggu pudingnya matang Saya akan jelaskan mengenai cetakan yang saya gunakan Saya menggunakan 2 ukuran cetakan yang berbeda Untuk puding inernya saya gunakan yang diameter 19 cm Sedangkan untuk cetakan yang besar saya gunakan yang diameternya 22 cm Untuk model cetakannya di sini cetakan yang saya gunakan sedikit berbeda Namun ukuran bagian lubangnya itu cocok ya Jadi kalau mau menggunakan motif yang berbeda Boleh-boleh saja asalkan lubang yang bagian tengah itu cocok dan bisa masuk Puding inernya sudah benar-benar mendidih Sekarang kita matikan api dan tuangkan ke loyang inner Kita akan tunggu sampai puding inernya ini sudah mengeras ya Setelah pudingnya mengeras Kita akan tusuk-tusuk bagian bawahnya Kemudian kita akan balik Dan tusuk semua permukaannya Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu membuat puding bagian luar Saya menggunakan mutri gel rasa melon Yang beratnya 10 gram Atau yang kemasan kecil ya Saya gunakan 2 bungkus Kemudian tambahkan juga 100 gram gula pasir Puding yang saya buat ini rasanya tidak terlalu manis Jadi jika kalian suka manis Kalian bisa tambahkan komposisi gulanya Tambahkan 800 ml air Sambil diaduk Tambahkan juga sedikit pewarna hijau tua Jika suka Aduk-aduk dan masak hingga mendidih Setelah mendidih Matikan api sebentar Kemudian masukkan fruity acidnya Aduk-aduk lagi hingga tercampur dengan merata Kemudian masukkan sedikit agar-agarnya Masukkan puding inner yang sudah kita buat tadi Tuangkan seluruh agar-agar melon Hingga menutupi seluruh puding inner Kita akan tunggu sampai pudingnya mengeras Jika perlu, masukkan sebentar ke kulkas Supaya rasanya lebih enak Sekarang kita cicip yuk Bagaimana ya rasanya? Bismillahirrohmanirrohim Hmm, seger banget Dan rasanya tidak terlalu manis Seperti yang saya inginkan Beri semangat untuk kami Dengan cara subscribe Dan like video ini Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax